Di sini ada yang tukang Pak Maki, dia ada duduk di sini, Cok lihat dia. Sudah-sudah mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami mau belajar dari firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kami rindu pada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak semua, Assalamualaikum. Dalam sukacita kita di malam kedua, di Kuan Faber Masmur ini, Saudara-saudara, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Tema kita dua hari ini adalah hadir untuk mengubahkan. Dan karena itu saya suka membaca bagian ini untuk kita semua, apalagi ini penggagas dan paling banyak yang hadir adalah anak-anak muda. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Kita buka Alkitab. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separu tidak buka Alkitab, ju amin. Itu tipu itu, dipu nama. Oke, karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Pertama Timotius 4 ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang kuat. Kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Shalom. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Ephesus. Tapi sadar sedara-sedara bahwa Timotius itu masih terlalu muda. Bukan saja muda biasa-biasa, ini muda air-air. Bukan saja air biasa, ini air tergenang. Rupa-rupanya dulu, dari dulu sedara-sedara, orang tua itu anggap remeh anak-anak muda. Sekarang juga kok. Orang-orang tua pikir kalau anak-anak muda itu hanya suka yang pesta-pesta, yang senang-senang. Anak muda itu emosional, anak muda itu belum apaan. Anak muda itu tidak bertanggung jawab. Dari dulu orang pikir begitu. Jadi kalau hari ini masih ada anak muda dipikir begitu oleh orang tua, ya memang dari dulu begitu juga. Apalagi saudara-saudara, waktu pergi ke sana ada dua persoalan serius yang ada dalam konteks di situ. Pertama, dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat yang sangat luar biasa di sana. Pengajaran sesat. Yang kedua saudara, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri pintar dan bijaksana di sana. Anak muda akan pergi ke tempat di mana pengajaran sesat begitu kuat, ditambah dengan orang-orang yang merasa diri pintar dan bijaksana. Ini sebuah tentangan serius bagi anak muda ini. Lalu Paulus nasihat dia. Timotius, kalau engkau pergi ke sana, ada dua persoalan itu. Nanti orang meragukan engkau karena engkau muda, tidak usah ragu. Yang engkau butuh lakukan itu hanya satu. Jadilah teladan. Sama-sama, satu, dua, tiga. Jadilah, itu cukup. Pak Pendeta, seberapa pentingnya keteladanan? Yuk, penting sekali. Kenapa? Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu. Harus. Kalau saudara dikenal sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu. Begitu. Supaya kalau orang lihat anak muda, memang kalau anak muda di dalam Tuhan itu lain. Kira-kira begitu. Saudara, Lalu Paulus kasih tahu dia keteladanan, keteladanan itu dan keteladanan ini berkelas-kelas, bertingkat-tingkat, sekaligus hari ini kita ukur, kita ada di tingkat mana, dan apakah keadaan kita sungguh akan mengubahkan atau tidak. Amin. Baik, kita mulai sekarang. Ini bahan kita. Satu, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Jadi teladan dalam perkataan dari orang-orang percaya, perkataan dari orang-orang Kristen itu, dari orang-orang muda itu, mesti keluar dengan terukur sekali. Melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru omong. Kalau tidak tahu apa-apa, jangan omong ke tahu-tahu. Di sini juga ada, di Kuan Faw ada kok tidak. Yang tidak tahu apa-apa, mau omong ke tahu-tahu ada. Dia laki-laki kok perempuan. Perempuan. Kamu mulai sudah. Ya, sedara-sedara. Tuhan alam yang menciptakan manusia ini ada dua mata, berapa telinga? Berapa mulut? Dia punya maksud ada banyak. Salah satunya supaya apa? Lihat dua kali, dengar dua kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Karena ada banyak orang, tidak ada mata, tidak ada telinga, dia pemulut tujuh. Di Kuan Faw ada. Dia faham apa. Aduh, itu jauh omong. Itu bisa jadi masalah itu. Jadi tahu dulu beromong. Kalau tidak tahu, tidak usah. Interpretasi itu hanya bisa dibangun di atas data yang kita tahu. Saya bicara di mana-mana, sudara, interpretasi itu kira-kira begini. Ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa. Doran dua bukan suami istri. Doang masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Sudara duduk begini. Terus saya datang, saya tanya, hei, siapa di itu kamar? Sudara bilang, pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, doran dua ada buat apa di situ? Biasanya yang tidak bertanggung jawab itu, dia selalu bilang begini, tahu sendiri ya. Eh, tahu sendiri apa? Aku tidak tahu. Suruh saya tahu barang yang saya itu tidak tahu ini. Kalau tidak tahu, tidak usah. Harusnya kalau saya tanya, don dua ada buat apa di situ? Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Tapi kalau bilang, tahu sendiri apa? Itu positif, kok negatif? Makanya kalau mau tambah-tambah yang positif, don dua ada buat apa di situ? Minta maaf bapak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar, don dua ada berdoa bapak. Eh, kok saudara tidak yakin orang berdoa kok? Tentu ada berdoa. Eh, saudara ini parah betulnya. Ya, omong itu mesti terukur. Tahu baru omong. Amin kok. Karena itu refleksinya ringan. Kalau saudara ingin mengubah ini dunia, hadir untuk mengubahkan. Pertama, saudara kasih tahu pada dirimu, kasih tahu pada teman-temanmu. Ingat, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Tidak boleh. Tidak boleh. Di sini ada yang tukang tipu. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna. Hitam. Oke, boleh jawab. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tapi untuk kebaikan, tipu boleh. Apa? Jok, ulang, ulang, ulang. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan, tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, terus dia bilang, eh, saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Terus, ketemu dia pua istri, kita tanya, Mama, bilang Bapak ada sakit, karena Mama tidak tahu, tidak, tidak. Terus kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Mama. Jawab Tua bilang begini, sebenarnya saya sakit, tapi belum kasih tahu Mama. Satu tipu itu akan melahirkan tipu baru. Alkitab bilang, Bapak dari segala penipu, ialah, Iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun Bapak pun nama, di sini ada yang di pun Bapak nama begitu, ada kok tidak? Oh, mantap. Eh, Pak Pendeta, kami di Kuan Fau ini, kami tidak tipu Bapak. Kami hanya suka pakai dua kata, yaitu, sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya sepi Bapak. Tapi, kalau setapi itu dia tidak pergi. Eh, Bapak, kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima. Tapi, kalau setapi itu. Eh, Bapak, Bapak. Jadi sebentar pulang, kalau ketemu orang yang sebenarnya ikut KPI, tapi dia tidak datang, terus kita tanya, kenapa tidak ikut KPI? Sebenarnya. Sudah, sudah, sudah. Saya sudah tahu, lupa maksud, tidak usah omong lagi. Eh, saudara, jangan suka ti... Jangan. Saya suka omong di mana-mana ini kisah, saudara tahu, tapi saya omong ulang saja. Ada satu anak kecil, umur satu tahun setengah, baru belajar bahomong. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dipu bapak yang kasih kencing. Tapi dipu bapak kan kepala desa. Bapak tua rasa, mas, anak kecil mau kencing, suruh saya. Akhirnya dia ajar dipu anak. adik, adik, kalau adik mau kencing, adik kasih tau bilang, adik mau menyanyi. Ini jurus berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing, dia kasih tau dipu bapak, bilang, bapak, bapak, yuk, adik mau menyanyi. Nanti dipu bapak teputar-teputer keluar, kasih kencing ini anak, selesai masalah. Satu saat dipu bapak mama tugas di Jakarta. Titipin anak di dipu om dorang. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dipu om. Om, om, adik mau menyanyi. Dipu om karena tidak tau, dipu om bilang, jangan, jangan, ini su tengah malam. Nanti adik beribut. Wih, anak rasa tidak bisa. Om, om, iya, adik mau menyanyi. Dipu om yang tidur, su tepai di sebelah nanti mana, tidur, tidur. Wih, ini anak rasa, su tidak bisa. Dia bilang, om, om, adik su tidak bisa. Adik mesti menyanyi, sudah. Dipu om juga su kasihan, dipu om bilang, sudah. Kalau begitu, nah, adik menyanyi pelan-pelan, di om pun telinga. Ini anak bangun, dia kencing, di depu om pun telinga. Saya tanya dulu, kalau siapa yang salah? Om, kau bapak. Bapak kau om. Om, kau bapak. Bapak kau om. Kenapa bapak yang salah? ya, makanya yang suka tipu. Benar itu katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om, tempat. Jadi yang tukang tipu, dong berinti, sudah. Amin kok. Di sini ada yang tukang tipu. Dia duduk di sini kok, di tenda. Di mana? Cotunjuk, cotunjuk. Mulai bertunjuk, bertunjuk, hati-hati, berinti, jantukan tipu. Oke, mulut itu harus jadi, te, la, nah. Mulut orang Kristen, tidak boleh maki. Tidak boleh maki. Kalau saudara ingin mengubah ini dunia, pakai mulut itu, untuk kata-kata yang baik, dan memberkati. Jangan suka, ma, di sini ada yang tukang, pamaki. Dia ada duduk di sini. Cot, lihat dia. Hei, yang pamaki, dong berinti, sudah. Pamaki, iyalah, pamaki, iyalah, mengeluarkan barang-barang, yang tidak perlu dikeluarkan. Kok itu barang, dong diam-diam di situ, omong untuk. Kalau ada anak kecil, dia pamaki, yang tadi satu tahun setengah, itu dia pamaki. Tanpa kita setuju, kita masih bisa mengerti, kan ini anak belum mengerti, anak kecil, itu kalau dia bermandi habis, biar dia pun bapak, dan dia pun mamah pun tamu ada, dia tidak pakai apa-apa, dia bisa keluar, dia jalan-jalan. Kan dia tidak mengerti. Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak, coba. Coba dia pun bapak, mandi habis begitu, terus ibu-ibu wanita gemitong, ada latihan lagu juga. Bapak dua keluar, kok bilang, hai besti. Makanya, yang tukang mbak maki, dong berinti, sudah. Di Kuan Fauni, ada yang tukang mbak maki, kok. Sapa pun mamah, coangkat tangan, Sapa pun mamah, cuci-cuci. Hai berinti sudah. Mulut itu harus mulut yang baik. Amin kok. Mulut orang Kristen, yang mau mengubahkan itu, itu mulut itu, tidak boleh suka membuli, tidak boleh suka buli. Di sini ada yang tukang buli, yang olok-olok orang itu ada, dia faham apa. Berinti, dia ngolok-olok orang. Kadang-kadang ini orang tua, donju satu. Anak tagal kulit hitam, sedikit doang panggil dia, black. Susah. Kita ini kadang-kadang, kita kira main gila, padahal itu tidak baik. Betul kok tidak? Siapa pun orang tua, yang biasa bawa olok-olok begitu tuh, coangkat tangan. Berinti. Anak tagal keriting, sedikit doang panggil dia, keriting, keriting. Jadi anak ini stress ke mana? Di Kuan Faw ada? Ada. Donk ada iku ini KPI? Ada. Dia panitia, kok bukan? Bukan. Oh bukan, wei panitia lolos. Itu susah betul. Kadang-kadang kita ini bakawan, apalagi anak kupang ini bakawan, aduh. Yang kulit hitam, datang-datang, selum. Terus dia bilang begini, suara ada, matau orang dimana. aku. Aku. Wih, memang kita kira main gila, mah itu soalnya baik tuh. Berinti ya? Amin kok? Ber-to-bat-lah. Kalau tidak bertobat minimal, ber-o-bat-lah. Itu sakit itu. Sakit berat itu. Eh, mulut orang Kristen itu kreatif. Tapi kreatif yang baik. Kreatif yang baik sedikit. Ada satu mobil warna putih. Mikrolet ini. Jurusan OS apa? BK Jengkeli. Dia tulis di pintu yang biasa sopir naik turun itu. Tulis. Dia tulis banget. Menurut Beto dia cukup kreatif itu. Dia tulis begini. Kalau mau umur panjang. Pura-pura lah tuli. Jadi Beto bayangkan. Oh mungkin supaya kalau orang omong tidak usah dengar. Kita maju saja. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia sambung di bawah. Kalau mau umur panjang. Pura-pura lah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil. Lu tidak dengar kalau lu jalan terus. Manusia model begini. Ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pisah sendiri. Kemungkinan besar lewat li-libah nanti dia. Bagaya omong ke apa kok. Kreatif itu kreatif ya mbah. Ada banyak orang tua. Anak-anak muda dong. Ini tidak pergi gereja. Duduk kau minum sopi di situ. Pendeta. Buat apa? Perjamuan bapak. Kira itu kata perjamuan. Itu kata bermain-barmain gila punya kok. Maka punya. Di sini ada. Itu laki-laki dong gak di sini. Cotunjuk. Cotunjuk dong yang mana kok. Gaya. Kalau suku kreatif. Itu kreatif yang baik. Beto baca satu tulisan kecil di otomikrolet satu bagus. Menurut Beto dia kreatif. Kemungkinan besar dia anak dari sini. Dia tulis begini. Paku alus. Beto cek ini apa artinya. Ternyata dia tulis. Pemuda kuan faus selalu setia. Kalau kreatif itu begitu. Mulu orang Kristen. Mesti mulut yang terukur. Yang bisa jadi. Tela. Amin kok. Kalau itu sejadi pada kita. Kita bisa merubah. Kita bisa tampil. Kita bisa hadir untuk mengubahkan. Amin kok. Setelah kata-kata su bagus. Dia kesena sedikit. Engkau mesti jadi telah dan dalam. Kalimat su bagus. Kata-kata su bagus. Tapi alat ukur daripada kata-kata. Ialah tindakan. Karena omong bagus. Belum tentu melakukan dengan. Kalau ada seratus orang. Yang berkata-kata dengan bagus. Coba ukur dengan tindakan. Kira-kira dia tetap atau turun. Tetap atau turun. Turun. Karena kita bisa berkata-kata dengan indah. Tapi belum tentu bisa melakukan. Yang kita katakan tadi. Beta suka bilang dimana-mana. Beta ajal ilmu berkhutbah. Untuk ini. Penetua diakin. Pengajar. Pendeta. Anak-anak muda dong. Terus orang tanya beda. Jangan omong lain. Bikin. Di sini. Dia majelis kojemaat. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain. Bikin lain. Ada yang malah pikir lain. Omong lain. Bikin lain. Hasilnya. Kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan. Itu kan tidak lurus semua. Pikiran lari pilihan tampat. Omong lari pilihan tampat. Terus dia pun tindakan lari. Di Kuan Faw ada. Ada. Dia duduk di muka ko belakang. Oh di tengah. Ilmu itu kita bisa dapat. Dia pun soal itu adalah prakteknya. Amin kok. Saudara tahu. Ada banyak orang serjana pertanian. Tapi tanam tomat. Dia sudah tahu. Tapi dia serjana. Ini yang kita pusing. Serjana peternakan. Tapi kaskawin babi tidak tahu. Lu mau bikin apa? Eh. Ada yang serjana olahraga. Terus kita bilang kakak. Yo. Cok kakak roll. Cok kakak koprol. Cok kakak salto dari situ datang. Terus dia. Eh. Nah untuk apa kita tahu teori. Tapi tidak bisa lakukan. Amin kok. Yo. Saya bawa materi di mana-mana. Ada banyak ini. Moderator selalu omong ini kalimat. Dia bilang begini. Ada pepatah lama mengatakan. Belum kenal. Maka. Terus saya sambung. Jadi kalau kenal pasti sayang. Belum tentu juga. Kenapa? Teman-teman dari Pola NTT pun informasi menarik. Hampir 80 persen. Kasus-kasus yang ditangani oleh Pola NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal domba ku kenal semua itu. Betul kok tidak? Siapapun bapak yang tidak kenal dia pun mama. Cok angkat. Ada baku kenal kok tidak? Omong kasih, kota kasih. Tapi bakal lain di rumah tangga tiap hari. Betul? Di sini juga ada. Siapapun bapak mama yang biasa bakal lain. Cok angkat tangan. Wih, ayo kita doakan eh. Di sini ada bapak-bapak yang biasa pukul mama. Fam. Atau saya balik di pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, cok angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Jadi kalau kasih itu. Kata-kata yang kita pakai itu. Itu ukurannya ada pada tindakan. Tindakan anak muda ini mesti jadi tindakan yang baik sedikit. Amin kok? Amin kok? Bahkan itu tindakan mesti penuh dengan kepedulian. Itu kita pun tantangan. Kalau mau mengubahkan itu eh. Ingat kata-kata itu tidak lebih kuat dari tindakan. Satu tindakan itu luar biasa dipengaruhi untuk mengubahkan. Amin kok? Anak-anak muda sekarang ini terima kasih sesusah. Baru terima kasih sesusah. Minta tolong sesusah. Kata minta tolong ini. Maaf. Susah. Ini pengaruh apa? Ini Bapak-Bapak penunjuk satu. Tidak tahu bahwa terima kasih itu baik kok tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Betul? Betul-betul itu. Kalau begitu saya mau tanya. Siapa pun suami yang kalau pagi-pagi mama siap amin makan minum. Bapak Tuhan bilang terima kasih. Ada. Ada. Ini Bapak-Bapak dong mama siap makan minum dong tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor kalau dong dimakan di warung. Itu subayar lah terima kasih lah. Kadang-kadang dong pakai. Gak tahu itu mbak. Subayar lah terima kasih mbak. Besoknya datang lah. Memang itu Bapak Tuhan sudah lalu. Bapak-Bapak. Bapak-Bapak. Di sini tidak ada Bapak-Bapak. Bapak-Bapak. Coba kalau sebentar pulang. Mama siap makan. Coba Bapak bilang. Mama terima kasih. Itu mbak Tuhan pikiran. Kalau Bapak terima kasih itu mbak Tuhan pikiran. Paling tidak mbak Tuhan pun pikiran ada dua. Pertama. Pasti mbak Tuhan pikir begini. Tahu roh apa sunai di mbak Tuhan. Atau yang kedua mbak Tuhan pikir begini. Jangan sampai ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa. Tahu bilang terima kasih itu baik. Tapi kita tidak melakukan itu. Pulang bisa coba kok. Bisa kok. Mengalah itu baik kok tidak. Mengalah itu baik kok tidak. Mengalah itu baik kok tidak. Kalau begitu setiap kali kamu pun Bapak-Mama bakalai. Siapa mengalah duluan? Anak? Bapak-Mama bakalai anak yang mengalah. Bapak-Mama bakalai siapa mengalah duluan? Bapak kok Mama? Mama kok Bapak? Bapak kok Mama? Daripada kita baku tola baku hela. Kenyataan membuktikan. Suami istri sama-sama tahu mengalah itu baik. Tapi waktu dua-dua bertengkar. Dua-dua tidak mau mengalah. Malam Bapak tidur di kebun. Deng ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama Mama hadap kiri. Bapak hadap. Bapak omong kok tidak. Kamu juga tahu. Bangun pagi Mama tetap bikin kopi. Tapi tidak piantar. Mama panggil sama anak kecil satu. Baru Mama bilang. Lu piantar kasih Bapak. Bapak terima kopi di ruang tamu. Bapak bilang. Mama yang suruh kok. Terus ini anak dari ruang tamu. Mau pi belakang. Dia punya Mama panggil kotanya. Eh Bapak bilang. Betul. Itu Bapak Tua dan Mampu ada di sini. Tunjuk dong. Tunjuk sendong. Jadi kita tahu. Tapi tidak lakukan ini untuk apa. Eh. Berdoa. Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Amin kok. Betul. Yakin. Yakin saja atau betul-betul yakin. Kalau saudara yakin. Coba besok ikut gereja. Coba besok pergi gereja. Mama pendeta N pas bangun. Kau bilang. Baik. Bapak ibu saudara-saudara. Mari kita satu hati dalam doa safaat. Pas separuh tutup mata separuh begini. Betul. Di Sion Juwada. Di Emmanuel. Di Sion. Di Kuanfau. Di Majelisko Jemaat. Dia jalan keluar untuk. Menyanyi. Tahu sesuatu baik. Tapi tidak melakukan. Untuk apa. Nah itu. Itu dia panas. Diam-diam. Eh. Saudara. Ini. Don't bikin syukuran di rumah ini. Di sini ada yang pernah bikin syukuran kok. Ada. Ada eh. Iya. Kita doa. Pas mau masuk doa safaat. Pendeta biar begini. Bapak ibu saudara-saudara. Mari kita bersama-sama dengan keluarga. Kita menyatakan syukur kita. Di dalam doa syukur. Doa safaat ini. Pas kita mau berdoa ini yang. Ibu-ibu dong bangun semua di belakang. Bahkan dong mbak ajak. Mari, mari, mari. Sampai di belakang itu. Yang ketua dapur itu. Dia sain ibu-ibu di belakang bilang. Sudah. Sudah. Ini siap. Sudah. 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 Yang kuat. Tadi sukas panas. Padahal hanya kacang berenibon ini. Tapi orang berdoa dong di belakang. Di Kuan Faus ini juga ada. Itu mama yang biasa jadi ketua dapur. Ada ikut ibadah di sini. Itu mama yang mana. Itu mama yang mana. Itu mama yang mana. Kita yang. Ibadah dia pusing. Dan dia pun kacang berenibon. Kurang lada lagi. Jadi sudara kalau tahu sesuatu itu baik. Lakukan. Amin kok. Amin. Siapapun mama yang biasa ketua dapur. Jangan angkat tangan. Oh mantap. Mantap. Sudara. Kenapa hal ini penting sudara. Sudara dengar. Saya mau bilang pada sudara. Saya ini sebagai pendeta kadang-kadang heran. Kadang-kadang heran. Kita kalau ada. Ibadah syukur begitu. Waktu ibadah. Orang sedikit. Orang sedikit. Pas makan. Waktu ibadah. Orang. Orang. Pas makan. Banyak kok sedikit. Sedikit kok banyak. Dan datang dari. Yesudara sedara. Kalau kita tahu sesuatu tapi kita tidak bisa lakukan. Tidak bisa ubahin dunia. Amin kok. Sudah dua. Pertama teladan dalam. Apa. Kedua teladan dalam. Sekarang yang ketiga. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Dalam apa. Dalam apa. Kenapa harus teladan dalam kasih. Sudara dengar. Ingat bahwa tidak semua kebaikan. Semua tindakan baik itu tulus. Tidak semua tindakan yang kita lihat sudah bagus itu didasarkan pada kasih. Tidak semua. Ingat bahwa senyum saja tidak semua senyum tulus. Saya datang saya bisa bilang. Selom. Saudara dengar. Selom. Pas saya lewat pada kami. Betul. Jadi sudah melakukan yang baik. Mesti didasarkan pada. K. A. S. I. H. Dibaca. Ulang. K. A. S. I. I. Dibaca. I. Oke. Kalau kita belajar hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada sepuluh. Dari sepuluh itu dijabarkan jadi enam ratus tiga belas pasal. Dari enam ratus tiga belas pasal itu. Ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam dua kelima saja. I. Kasih itu yang mencirikan kita berbeda dengan orang lain. Kasih itu yang membuat kita itu lain dari orang lain. Kenapa begitu saudara? Saya punya definisi tentang kasih. Saudara boleh ikut. Kasih ialah. Omong. Ulang. Kasih ialah. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang-ulang. Kasih ialah. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini saudara dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apa dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang. Ternyata kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Supaya tidak boleh ada orang bilang begini. Kakak. Saya terlalu hormat kakak. Tapi. Saya telah tahu kakak pusifat asli begini. Minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Itu bukan kasih. Itu egois namanya. Egois. Alkitab bilang. Kalau kamu hanya bisa mengasihi. Berbuat baik pada orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Apakah jasamu? Karena orang bernosa pun bisa melakukan ini. Kasih itu begitu. Saudara. Saya khutbah di ini bang-bang yang ada di kupang. Saya bilang begini. Ini ibu-ibu dong yang kerja di bang. Ini dong cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh kok, lihat dekat kok tetap cantik. Dung pembagian dong juga gagah-gagah. Dung kerja dalam ruangan yang bagus lah. Ber-AC lagi. Tertata rapi lagi. Wih mantap sekali. Ih kita pibang itu sama kayak tidak mau pulang. Kayak mau tinggal situ kok lihat-lihat seterus dong pemukai. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong. Biar begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu. Terus hanya dong. Ibu-ibu. Siapa yang di rumah ketika bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita lakukan itu harus didasarkan pada K-A-S-I-K. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kadang-kadang kita pungkas ini bermasalah. Tapi kita menarasikan dia dalam kalimat-kalimat yang seni juga. Ih kekar mana kok. Saya beberapa tahun yang lalu berhutbah. Masih terbawa sampai hari ini. Ketika saya, saya tidak protes itu apa. Tapi saya mau lihat dia puroh di dalamnya. Kami yang umur, saya umur 45 nih. Yang umur 45 ke atas tau kami pulagu dulu itu gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa. Itu waktu ibadah pemuda. Baku antar baku liat nih nanti raya jadi sudah begitu. Itu beda deh anak-anak sekarang donpu lagu. Dari segi roh ya. Saya tidak perlu itu donpu urusan ya. Lagu donpu. Tapi kira-kira begini. Kamu berbohong. Apa? Ulang-ulang. Kamu berbohong. Lihat. Orang tipu ju percaya. Kamu lukai. Iya itu. Coba kau pikir. Dimana ada apa? Memang tidak ada kamu sayang mau. Bagi duit tidak ada itu. Dia pun kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dari orang lain yang mau setia. Kayak apa kok? Baru dia bikin status. Kutunggu jandamu. Ini kasih macam apa? Eh. Kasih itu harus nyata. Kalau tidak kita penuh kepura-puraan. Penuh kepalsuan. Orang kalau kita benci dia. Tidak ada kasih disitu saudara. Aduh. Dia pas jalan dari sana. Datang kita jalan dari sini. Mau ketemu basili. Karena terakhir kita sengaja terima telepon. Penuh kepalsuan. Amin kok? Ini anak-anak muda dong. Betapa mau kasih tau. Kamu itu dalam kasih diajar untuk peduli kepada orang lain juga. Anak muda? Anak muda? Kamu tau motor? Pernanai motor? Siapapun motor. Sulunas? Oh baik. Sudah. Anak muda? Itu motor itu hasil dari pabrik. Dari pabrik itu. Yang kerja di pabrik itu. Orang pintar-pintar semua. Pakai sistem komputer. Lebih dong kerja. Otak su bagus. Pakai sistem lagi. Jadi dong setau memang. Ban ke mana. Felek ke mana. Speedometer di mana. Gas di mana. Rem ke mana. Itu ukurannya su dari pabrik. Mantap. Bagus. Tapi kita puanak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang ju reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Wah. Di Kuanfau sini ada? Itu motor yang biasa lewat sini? Ya. Ais bosom bila apa? Hei. Hei. Anak muda? Tengah malam baru bosom lari motor. Pakai motor. Wah. Wah. Ikut satu gang begini. Itu orang pun doa hanya satu. Bila apa co? Ya. Ya anak. Don't you tau. Co. Mati bae. Bayangkan nih. Orang tua mengasihi kamu. Beli kes kamu motor. Hah. Tapi tidak mau dengar kabar celaka. Tolong kau pakai bae-bae. It motor juga belum lunas juga. Kau pakai bae-bae. Betul kok? Ah. Bersambung juta. Ih. Kayak apa kua? Ah. Nah dong ini. Baru beli tep satu seputar sampai jam tiga pagi. Orang pikas tau bilang. Om. Om. Kasih cita tep sedikit dulu. Kok kenapa? Ada bae. Satu sakit di sebelah. Lu pikas tau it bae ya. Ada tambah dua ribu di pepun tep. Manusia terlalu egois. Sebetul. Di sekitar kuan faus. Ini juga ada? Ada. Dia pun rumah warna. Bosa mulai bertunjuk eh. Hei kasih tuh betul tenggang rasa sedikit. Di orang lain. Amin ko? Amin ko? Amin ko? Gitu. Tanggal 25 Desember tahun berapa ko? Pagi itu. Gereja pagi. Betul khotbah di Kuanino. Di Kuenonia. Di Kuanino. Pas sampai disana. Majelis doang bilang begini. Pak Pendeta. Tadi malam kita di Kuanino. Ini tidak bisa tidur. Saya bilang kok kenapa? Bapak ini anak muda. Dan pun gas motor. Ini Bapak. Terus saya bilang begini. Eh. Eh. Situ. Doang bilang. Bapak. Kok polisi. Tembak gas air mata lagi. Tembak peringatan. Ini anak. Dan tetap. Tertau kita mau kesalah siapa. Tapi Bapak ini salah. Eh kok kenapa? Kok Bapak doang yang beli motor. Coba kalau di tari jam beli motor. Doang pegang kayu. Saya kok vum vum vum. Mau sampai pagi. Tidak bisa. Eh. Anak muda. Kamu tahu kok tidak. Kalau orang tua itu sayang kamu. Kamu tahu kok tidak. Lalu kamu pun itu kasih buat apa buat dorang. Halo dong. Di sini ada anak muda yang kalau orang tua omong. Doang marah. Doang banting pintu ada. Doang SMP ke SMA. Doang. Betul kasih tahu kamu eh. Orang tua omong bosom banting pintu itu. Karena bosom belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu tahu harga pintu. Apalagi pintu jati. Itu kamu akan tutup dengan berhati-hati. Ah lah dong ini. Eh 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 eh. Awas eh. Ini eh. Kasih itu. Kasih itu tidak terpetahkan eh. Kalau kita mengasih itu tidak terpetahkan. Saya mau tanya. Ini saya omong dimana-mana. Tapi saya omong ulang saya. Mama-mama. Mama-mama. Melahirkan itu sakit kok tidak. Sakit kok tidak. Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama sakit melahirkan itu. Bapak ada bantu. Tidak. Itu botong bapak-bapak yang dari luar. Aku bilang. Yesus. Tapi kita tidak bantu. Su bilang Yesus. Lepas tua bayangkan. Tatoin anak muka ke sahabat. Paling-paling hanya begitu. Tapi tidak bantu. Iya dong. Eh. Anak-anak. Waktu kamu masih kecil itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu menangis. Iya. Kamu pun jam tidur. Itu orang tua pun jam bangun. Dan orang tua pun jam tidur. Itu kamu pun jam bangun. Akhirnya orang tua itu tidak tidur gara-gara kamu. Jam 2 pagi juga bapak-mama ada pegang kamu. Aku bagiin-bagiin ini. Su tidak tidur lagi. Sempoyongan karena su tidak tidur. Seringkali mama-mama dan dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali mama-mama dan pulaku itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana digigit dia coba. Tapi sudah lah itu. Tapi sekarang. Hei anak-anak. Kamu tahu kok tidak. Orang tua itu ajar kamu itu bawa omong satu-satu suku kata. Ma. Pa. Tapi ketika kamu mulai bisa bawa omong begini. Ternyata kamu tidak bisa mau bawa omong. Dan kamu pun bapak mama dong. Betul? Kamu lebih suka omong deng? Betul kau mama bapak? Nasab suruh kes makan dong. Coba kes tobetan dulu mama dong. Kenapa anak tidak mau bawa omong tapi tetap kes makan? Karena apa? Karena apa? Anak-anak. Kamu sudah dengar itu? Kasih tidak terpatahkan. Orang tua itu ajar kamu jalan satu-satu langkah pegang di tangan. Ini baru bilang ta. Ta. Itu jalan belakang itu. Tapi waktu kamu mulai bisa jalan. Ternyata kamu tidak suka jalan dengan kampung bapak mama dong. Betul? Itu anda dong ada di sini? Kamu cati ya? Oh anak-anak dong ini kalau mulai SMP, SMA itu kita pusing dengan dorang. Kita bapak-bapak ini mau kasih orang lihat betul anak sebesar ini. Jangan coba-coba mau peluh dong di muka orang pentingan dong. Kita bisa sakit hati itu. Di depan teman-teman ini kalau kita boleh percaya diri orang itu angkat tangan. Peluh begini, dong membahuh saya. Di sini juga ada? Itu anda dong lah di sini. Tunjuk sama dia. Tunjuk sama dia. Suruh dia lah. Mana dong ini? Mama, ada yang begitu kau ingin anak-anak dong? Ada kok? Nasab suruh beli ke siang HP. Kirim dong sekolah. Anak muda? Kamu belum muda. Kamu masih kuncup. Anak muda? Itu hari mama bapak kirim kamu ke Surabaya untuk sekolah. Kamu ada telpon? Itu. Biasa telpon pada waktu? Pada waktu? Pas uang habis itu pagi buta mama pun HP subuhnya. Tingnening, tingnening, tingnening. Mama bangun. Biar selam kak. Biar selam mama. Kenapa? Iya mama ada baik-baik kok. Iya. Kenapa kak? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama. Mama langsung bilang kakak. Mau berapa nak omongnya kakak? Papagi buta kakak sumodus mama nih. Kakak macam kakak pumbapak. Betul kok tidak mama mama? Betul kok tidak? Nah kenapa kirim ke song doi? Saudara lihat. Kasih tidak terpatahkan. Anak muda. Orang tua itu. Jaga kamu dari kecil sampai besar. Waktu kamu sakit. Kamu pilih gitu. Orang tua bilang. Tapi sekarang dong sakit. Mau jaga dua hari. Sekamu pumbat tingkah. Betul mama? Kenapa kasih makan? Mau pilih orang tua sesetengah mati. Urus orang tua tidak. Tapi orang tua sematibur. Dia datang dia sengaja menaik. Drama. Ke apa kok? Kasih itu tidak terpatahkan. Iya toh? Orang tua ini kesian. Ini. Ini kak yang baju merah. Berapa bersedara sayang? Dua. Kakak anak ke? Oke. Kakak kau mama, kau tanta. Ini yang berapa sedara kak? Kakak no. Iya. Berapa sedara? Empat kok. Kakak anak ke? Oke. Ini. Kak yang foto beta. Berapa bersedara kak? Berapa? Dua. Empat. Lima. Empat. Kak anak ke berapa? Kak beta mau kasih tau kak. Mama bisa besarkan kak dong ampuh orang. Tapi belum tentu kak dong nanti sukses. Bisa urus mama yang satu orang. Bolong tanya. Kenapa kamu tepuk tangan? Tepuk tangan karena tidak bisa urus mama dong. Makanya orang tua masih hidup tuh perhatikan memang. Soalnya pernah kirim barah. Soalnya pernah kirim kue. Orang tua mati buat dia bawa babi besar satu. Itu juga utang. Sampai sana sengaja pukul babi pumperut. Biar orang tau. Ini manusia kar mana? Eh. Orang tua masih hidup itu. Beli memang kasih dia jas. Beli memang kasih dia. Sepatu. Biar dia pakai dia bagaya. Ini orang tua masih hidup ini. Dia jalan pakai yukensa. Tapi mati dong kasih pakai dia jas. Dia masih hidup jalan. Soalnya pakai sendal. Mati. Dong kasih pakai sepatu. Waktu masih hidup. Sepatu begini. Dong tidak kasih pakai. Sekarang sepatu menghadapi atas. Dongga. Memang nampak tua mau naik begini. Baru ada harga lagi di bawah. Di Kuan Faw sini ada? Ada. Faham apa? Kasih. Ini ada muda dong justru satu. Nona-nona. Nona-nona. Ajar kampu nyong dong itu. Mengasih kampu orang tua. Bukan tipu kampu orang tua. Saya ngajak pikir. Kastau bapak bilang ada les. Memangnya lu pun nyong guru les. Sembarang sah. Orang tua setengah mati. Ini ada nyong dong justru satu. Ini ada nyong dong. Ini di rumah orang tua sayang dong. Kau tidak kasih kerja. Jangan. Tidak set biji. Jangan. 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 Lu tidur bangun sah sayang. Ih. Kenal ame satu nona. Dia pitofa di itu nona. Brum. Su tofah lai. Dia pu mama lewat air mata jatuh kakak. Kenapa bikin begini. Itu itu nona pun mama bilang begini. Namanya mau orang puana. Di kwan faus ini ada. Itu nyong yang biasa tofah ada. Supaya suruh dia pitofa di lapangan mana kok. Itu kasih ya harus kasih. Kasih itu buat kita menjaga satu daya lain. Amin kok. Ini anak muda dong. Ini kelompacaran agak aneh. Dong naik KLX. Sana pakai helm. Kan sulis di sini. Dong lewat jalur 40. Pipeng Kase. Bakalai di tengah jalan. Yang laki-laki kasih berhenti motor. Baru dia lihatin nona. Lu turun. Ini nona biang kadi. Lu turun. Ini nona turun begini. Lu jalan sudah. Ini nona berhenti. Jalan sudah. Pas ini nona jalan berhenti. Kenapa lu ke setengah kakak sendiri. Eh ii. Eh ii. Eh nona-nona. Kamu tegas sedikit dengan laki-laki dong. Dan sampai lu memperminkan komplikasi. Kalau ada laki-laki biang non. Langsung bilang kenapa. Nah itu dia taku lanjut. Tapi kalau dia biang non. Terus nona bilang kakak nih. Kalau suka kakak nih dia akan langsung tambah. Ragnamo ko. Harusnya kamu bilang tidak. Memang ini lupa tugas PU. Nah itu dia tidak lanjut. Tapi kalau dia bilang. Ragnamo ko. Terus nona biang. Terserah kakak. Terserah kakak. Kok sembar rinti. Hei. Anan-nona. Kamu tahu kok tidak. Kok bisa belum ngomong kamu sudah tahu. Orang tua tuh sayang kamu. Tolong bikinnya baik-baik. Bisa kok. Bisa. Bisa. Betanda ya. Setiga ya. Kasih. Eh tambah satu lah. Saya belum berpindah dari kasih. Eh. Betanda biasa omong di panitia-panitia di gereja. Panitia di gereja. Dan bagus. Tapi ada masukan sedikit. Nanti kalau dong bikin dekonia ini. Dan picatat ini. Nenek-nenek dong. Wih dong picatat semua. Nanti nenek dong picatat semua. Nanti nenek dong pergi gereja baru terakhir. Mau habis gereja dong pengumuman. Bagi penerima dekonia. Supaya dapat bersabar sebentar. Wih. Semua sepulang ke setengah ini nenek-nenek dong. Baru dong mulai panggil satu-satu. Nenek menobe. Nenek menobe mulai maju jalan begini. Kenamanya nenek-nenek. Terus dong ame ini apa dong nih. Ini bara, super mie, gula. Nenek menobe kan setengah mati. Terus sampai. Nenek-nenek kita foto dulu. Saya tanya dulu. Pemuda. Kalau antar langsung di rumah bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Lalu kenapa panggil sepul nenek datang di sini? Sepul nenek ada apa-apa kamu tanggung jawab? Kasih itu tulus ya. Dan dia tidak berakhir. Tidak terbantakan, tidak terpatakan, tidak ada alibi. Kita ini kadang-kadang kalau mengasihi ini. Kalau pas Natal itu bila hari baik. Bangun pagi ada nenek satu lewat bawa jantung pisang kok papaya kok. Nenek. Mau pergi mana sayang? Mau pergi pasar? Aduh sudah nenek jambing. Nenek mau minum apa? Dari ibu saya. Omong saya mau apa? Mau teh, kopi, 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 kopi. Nenek omong saya. Terus nenek bilang sudah betabir saya. Amin bir dua botol kasih nenek minum habis. Terus kita masuk ambil uang. Nenek. Ini bayar nenek pun papaya. Nenek ini hari baik. Jadi ada barah sedikit, gula, kopi. Nenek ada uang sedikit. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Ibu tak tinggal di belu. Nenek pulang deng. Jalan kaki. Ih, jangan, 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 jangan. Jangan. Nenek pulang deng grab. Tiga hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang, mama. Yo, mama. Tapi kok kenapa? Lupu nenek sudah datang. Itu nenek, dong biasa datang-datang sini juga kok. Nenek terlalu. Seberapa ini? Tiga. Pertama, teladan dalam. Dua, teladan dalam. Tiga, teladan dalam. Empat. Sabar. Empat. Engkau mesti jadi teladan dalam. Kesetia. Di Kuan Fau, ini orang setia-setia semua. Amin. Ini orang setia semua. Setia-setialah. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Setia-setia. Setia-setia. Seperti siapa? Seperti Tuhan. Setia sampai kapan? Selanjutnya? Untuk apa? Karena itu? Setia sampai kapan? Menyanyi lagu begini dong, suara hilang-hilang. Tapi yang suara muncul, bintu, bintu, bintu. Kamu awas. Anak doang ini. Oke. Setia itu berarti tetap pada janji. Batu uji daripada kasih adalah setia. Kamu setia pada janji, kok tidak? Ini anak-anak muda Kristen dong ini, majelis jemaat. Setiap kali diperadabkan, kalau digami tanya, apakah jawabmu? Doang selalu jawab bilang, ya. Saya percaya dan berjanji dengan. Wih, kadang-kadang kalau mau CD ini, doang pun bikin-bikin waktu jawab. Kan orang sefoto video, dia tanya, apakah jawabmu? Dia sengaja ke CD-CD itu. Dia bilang, ya. Saya percaya dan ber... Habis itu baru foto ku kirim di kampung. Tapi pengalaman membuktikan, baru jawab habis begitu. Enam bulan kemudian dia datang dan depu mama, datang dan depu bapak, datang dan depu... Doang tiga, sah. Doang tiga datang, terus dia bilang, Mbak Pendeta, Mbak Pendeta, tolong dulu. Eh, tolong apa? Eh, tolong Betta dulu. Kenapa? Eh, tolong Betta. Tiap hari tolong dulu, sah. Kenapa? Iba Pendeta. Betta dan dia sunika dinasang. Dia aparat, jadi dia sana bisa pindah. Jadi hanya Betta yang pindah. Terus dia pun, Mbak Pak bilang, namanya anak dong semua begitu, kita mau bilang apalah yang... Terus depu mama bilang, Ya, kita orang tua putugas ini hanya urusan. Sudah terakhir kami pendeta-pendeta. Ho, wang. Jadi kita pun jarak antara pengakuan dengan kesetiaan itu di kermanak, wang. Pernah dengar itu, wang. Biasa bahwa mau begitu, wang. Jadi tunjukkan sedikit, kamu setia. Ada yang penuh kasih, tapi itu kurang setia. Betul kok? Ini Bapak pedunjuk satu. Duduk sama-sama dari mama, ini tiba-tiba telpon masuk. Jumlah tua sengaja ambil telpon. Langkah keluar, bapak bilang, Halo. Halo. Sebentar berpikir telpon. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kalau ada suami yang begitu, aku berkata kepadamu. Curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu. Sampai omongmu, sampai bisik-bisik. Halo. Kayak apa, wang. Di sini ada, kalau tidak, bapak-bapak yang dia punya HP itu pola rumit sekali. Ada. Ada. Yang mesti buka pakai kontak mata lah, sidik jari lah. Ada. Dia polisi. Dia ada menyelidiki kasus apa. Hih, rahasia negara apa yang terlalu lah. Saya baca satu status di media ini, saya juga lucu sendiri. Suami dong bilang begini. Istri ambil HP kami. Kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu suhapus, kau belum. Tapi bapak-bapak dong di sini setia kok. Setia kok. Aman kok bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Hidup. Mama-mama dong setia. Setia apa. Wah, bagus. Ini. Ada satu ibu protes. Dia pun bapak, dia pun suami. Dia bilang, bapak. Yuk. Bapak suh tidak seperti yang dulu lagi. Bapak suh sudah berubah. Kau bukan dirimu. Hei, kok kenapa mama bilang begini? Bapak suh lain. Hei, coba mama omong. Iya, bapak ini dulu. Sedikit-sedikit suh ajak mama makan. Nabas. Bapak ajak. Mama makan satu, bapak tiga. Dulu sedikit-sedikit ini. Bapak suh ajak mama beli pakian. RB. Kadang-kadang live RB di Facebook tuh bapak yang jawab. Fik sayang, fik sayang. Ada yang L, kok untuk metua? Ada. Dulu nih, kalau bapak datang, bapak suka bikin kejutan. Mama-mama tutup mata sayang. Tutup mata. Baah. Sekarang kenapa bapak suh tidak begitu lagi? Bapak suh tidak setia. Jadi puh suami bilang, mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan. Oh, jadi selama ini bapak pikir betah ikan. Bapak hanya umpan-umpan betah. Oke. Malam mau tidur, mam tua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Bapak datang mau masuk, tidak bisa. Bapak bilang, mama. Yuk. Buka pintu. Tidak. Mama. Kenapa? Tidur di luar. Mama. Kita dua suami istri, kenapa bikin betah begini? Terus depu istri bilang begini, bapak, coba bapak pikir. Coba bapak pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan depu ikan? Disini ada yang nelayan. Jadi kalau setia, anak-anak muda donju satu. Betah pun video satu, beredar cukup luas. Ketika betah khutbah di USA waktu itu. Anak-anak muda dong, ini dong pacaran, ini dong kira ke. Eh, anak-anak muda. Anak-anak muda. Sedapat-dapatnya jangan buru-buru menikah. Jangan. Nanti akan. Eh, jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu juga kalau dia tahu rumah juga. Jadi kalau pun tugas, share loh, supaya dia tahu. Jangan buru-buru. Eh, yang dia pun nama bulan madu itu hanya satu bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu suhabis. Itu tinggal dia pun lebas saja. Itu berdedek seterusnya. Menjadi tanda. Karena akan berubah. Kalau kamu tidak belajar setia, akan berubah. Dulu masih pacaran itu. Bulan Februari laki-laki bisa bawa bunga, bawa coklat, sembunyi di belakang. Sambil berlutut romantis sekali. Dia bilang, I love you. Itu pacaran. Sudah menikah itu paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang, saya disitu, lu tumis. Terus mam-tua bilang, apa maka lo? Sudah cuma makan dengan kawan di terminal. Berubah. Dulu masih pacaran. Mama yang perempuan terantuk di batu. Yang laki-laki bisa marah batu. Batu ini, lu bikin betepu ayam. Iiii, batu. Itu pacaran. Sunika. Beranian perempuan terantuk di batu. Lu bu mata taruh di mana? Dasar turunan tangangan. Berubah. Dulu masih pacaran. Masih pacaran. Yang nona-nona belum jatuh. Yang laki-laki tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non. Ia. Jatuh dong. Gimana? Pacaran. Nanti sunika. Motor sama-sama tabrak anjing jatuh. Yang laki-laki ambil motor. Lupa ambil nona. Dia pun istri protes. Papa kenapa ambil motor? Tidak ambil betah. Bab tuabi. Aduh mama. Minta maaf. Saya minta maaf. Mama suluna sama motor. Motor masih 17 kali. Ini kita berusia. Jadi butuhmu sepelajar setia. Nona-nona. Kamu itu. Harus suruh kampunyong dong itu. Iko ibadah pemuda. Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Ajak dong ibadah pemuda. Laki-laki yang takut Tuhan itu dia tidak akan menyakiti engkau. Dia akan menjaga engkau. Amin kok? Makanya ajak dia ibadah pemuda. Memang ada tantangan tapi ajak saja. Kakak ibadah. Kakak ibadah. Kakak ibadah. Kalau nanti dia tidak mau tambah. Ada kue. Bagaya. Gitu eh. Jadi ajak. Ajak dong pi apa eh. Iko ibadah supaya baik-baik. Beta dulu masih pacaran dengan ibu pendeta itu. Maksudnya pacaran lama. Sepuluh tahun. Orang tanya. Bapak kok bisa sepuluh tahun? Bisa. Kenapa? Karena kalau kita dua berhenti. Apa lanjut? Lihatlah. Tapi beta bilang di ibu pendeta. Beta aman di dia. Non. Beta mau kasih tau. Kalau nona cari yang kaya. Supasti bukan beta. Supasti bukan beta. Kalau nona cari yang ganteng. Bersaing. Tapi nona dengar baik-baik saya. Nona dengar baik-baik. Kalau nona butuh bahagia. Lihat baik-baik. Ini dia pun. Apa yang suami bisa. Setia. Eh. Bikas tau. Kalau menikah dari laki-laki mapan. Baru kamu dua bangun. Eh. Biasa saja. Tapi kalau kita menikah dalam kesetiaan. Dan kita dua bangun ke mapanan. Itu baru luar biasa. Apa yang terlalu. Bagaya. Subar apa ini? Satu. Satu dulu. Satu apa? Teladan dalam. Dua teladan dalam. Tiga teladan dalam. Empat. Empat teladan dalam. Kesetiaan. Lima. Engkau mesti jadi teladan dalam. Kesucian. Saudara lihat. Batu uji daripada kesetiaan ialah kesucian. Banyak orang bisa setia. Tapi belum tentu jaga kesucian. Suci itu kudus. Kenapa? Tuhan Allah yang kita sembah. Tuhan yang suci. Tuhan yang kudus. Mau bersatu dengan dia harus jaga kekudusan. Harus. Itu begitu penting. Kudus itu ibarat terang. Suci itu ibarat terang. Yang terang ini tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Yang gelap tidak bisa bersatu dengan yang terang. Hei. Tinggalkanlah kasutmu. Sebab tempat dimana engkau berdiri itu kudus. Saudara lihat saja. Perkataan tinggal aku. Kasih. Kesetiaan. Itu urusan dari orang lain. Waktu bicara tentang kesucian. Itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Orang lain melihat yang kelihatan di luar. Tapi Tuhan menyelidiki. Kita ada jaga kekudusan. Kok tidak? Anak sekolah minggu dong ajar kita. Ini lagu dari kecil. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena apa? Karena. Saudara. Saudara tidak akan pernah dengar. Atau tangkap. Atau lihat pendeta yang dipencuri. Saudara tidak akan tahu. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam hati saya. Ketika melihat sesuatu. Hanya Tuhan yang lihat. Terlalu gampang kita jadi suci di hadapan banyak orang. Tapi siapakah kita ketika tidak ada orang melihat kita? Itu penting. Saudara dengar. Kalau kita diterang. Bisa lihat orang digelap sana atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau orang digelap. Bisa lihat kita diterang atau tidak? Lalu kenapa orang yang diterang ini seringkali pulang kembali pergi gelap? Karena doang suka buat yang begini. Ini tahu pakai bahasa bila apa. Tapi doang suka begini. Apa? Di sini ada yang tukang melui? Ada. Doang kalau seperti begini ini. Lama-lama doang bilang. Hati-hati. Amin kok. 31 Desember itu. Di gereja kok tidak? Gereja biasa jam. Pokoknya jam 6, jam 7 begitu. Pas pi begini kayak lampu dong agak redup-redup sedikit. Bunyi musik klasik itu mengiringi kita pulangkan dan kita pundur. Teng-teng. 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 Terus ada yang baca puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati. Lu tidak rasa. Ini 365 hari ini lu tidak rasa. Rasa kok tidak? Lalu kenapa bilang tidak terasa? Terus dia omong bla 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 bla. Terakhir dia bilang begini. Mari. Beberapa detik kita akan meninggalkan tahun lama. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama perginya tahun lama. Hari baru. Tahun baru. Hidup baru. Semangat baru. Maka dong mulai tulis catatan dosa 2021 punya. Dong mulai tulis. Satu, lima. Baru tulis. Sudah sedih. Aduh. As itu bukan langsung buang. Dia lipat lagi. Baru ikat pakai benang merah. Baru dia sudah langsung bakar. Pakai menyanyi. Mantirlah dengar. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu ke dua bulan Februari. Dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Di Kuan Fauju ada. Di anak muda. Kau bapak-bapak. Hei. Jaga itu. Saya jadi ingat. Saya pun bapak. Saya pun bapak itu. Suatu saat dia bilang saya begini. Hei anak. Jangan ke luar malam. Saya bilang kau kenapa. Mbak Tuhan bilang. Karena setan suka daun muda. Saya bilang apa. Memangnya setan suka lalapan. Sudah Bapak Tuhan bilang. Lu anak kecil saya omong. Bapak minta maaf. Saya minta maaf Bapak. Setan yang suka daun muda itu setan dulu Bapak. Setan sekarang ini mau daun muda. Kau daun tua. Kau daun kering. Kau dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga. Berat. Yang tua sekarang berat kau tidak. Berat kau tidak. Anda mengatakannya. Kan itu harus jaga baik-baik. Amin kau. Satu teladan dalam. Apa? Dua teladan dalam. Tiga. Empat. Lima. Kalau itu terjadi dalam hidupmu. Engkau mengubahkan dunia. Mau rubah ini dunia. Mulai dari rubah kita berhidup. Ubahlah dunia ini. Oleh pembaharuan. Kita pendiri dulu. Paling aman itu. Mari kita tunduk kepala di hadapan. Sampai jumpa 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 di hadapan. Terima kasih.